Sejak beberapa hari yang lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU melakukan inspeksi mendadak atau sidak untuk meninjau ketersediaan beras IR-64 di 4 daerah secara serentak. Dan berikut pernyataan Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf. Hampir semua ada 3-4 toko yang gudang yang kita datangin tadi, itu semuanya punya beras yang kualitas medium IR-64 itu yang harga Rp8.900 sampai Rp9.000. Tuguhan menimbulan ya? Nah itu kita akan dalang, apakah ada penimbunan atau enggak. Karena pertanyaan di sini ya, kita lihat. Ini ada truk banyak nih, truk banyak, barang masuk, besok barang keluar lagi. Oke, baik kita lanjutkan Ibu Sukarmi. Jadi betul ya, stok ada tapi kemudian barang di lapangan tidak ada. Dan kabarnya katanya KPPU juga enggak boleh masuk ke gudang mereka. Iya, pada saat kami ke Cepinang, kita meminta, karena ingin tahu, Betul enggak sih? Kalau di pasar memang adanya premium, jangan-jangan. Di gudang itu ada barang yang namanya beras medium itu ada. Tapi kita sudah jalan sampai di tengah, dibilangnya jauh lah, panas lah, apa semua. Tidak ada pemilihan, sudah tutup dan sebagainya. Dan kita tidak bisa memaksa untuk itu. Ya sudah lah, apakah memang katanya kondisi memang gudang enggak ada barang. Dan kita tidak bisa membuka pintu itu, ya sudah. Tetapi kalau kita cross-check tadi ke tempat yang lain, kita temukan yang namanya, di sana kan stok namanya IR64 tidak ada sama sekali sejak 3 bulan. Jadi bisa dibilang KPPU pun tidak bergigi gitu ya, untuk mengetahui sebenarnya kondisi lapangan seperti apa. Ya, karena kami memang kalau masalah bergigi dan tidak, memang kalau untuk memaksa orang untuk ini kan kita enggak punya kewenangan itu. Tapi sudah ada suratnya, tapi pengantar yang untuk menindak kelanjuti? Kalau kita enggak perlu surat, tindak lanjutnya adalah kalau memang ada dugaan namanya kartel atau apapun, atau mungkin sifatnya nanti entry barrier bagi orang lain untuk bisa masuk, maka tentu kita akan punya kewenangan untuk melakukan proses lebih lanjut, lewat penegakan hukum, kan begitu. Oke, baik. Nah, tadi juga sudah dikatakan, ada, sudah diketahui 2 stok ini banyak, dan kemudian juga ada data yang mengatakan KPPU sudah mengatakan 24 perusahaan yang sudah diduga melakukan proses tidak baik, begitu dalam data Niagabras ini sejak tahun 2013, 2014, 2015. Nah, apa yang kemudian terjadi pada 24 perusahaan ini? Kenapa mereka tidak kemudian bisa ditindak lanjuti begitu? Sehingga akhirnya bisa kita tahu siapa pemainnya sebenarnya? Ya, memang mengungkap namanya perselingkuhan, perskongkolan, atau kartel ini tidak gampang, Mbak. Dan ini kan berapa tidak gampang? Iya, tidak gampang. Satu, kita harus mengamati terus-menerus D by D terkait dengan masalah harganya, masalah distribusinya, dan sebagainya. Dan tadi dikatakan oleh Pak Bustanul bahwa belum tentu itu disebabkan misalnya perilaku, tapi mungkin juga karena faktor alam dan sebagainya. Tapi data yang menunjukkan 2013, 2014, ini memang kita setiap tahun mengawasi dan itu merupakan salah satu skala prioritas dari KPPU untuk mengalami masalah pangan, salah satunya adalah masalah beras. Nah, terkait dengan pelaku usaha yang sudah berjumlah sekian tadi yang disebutkan Mbak Valerina adalah itu yang memang termasuk yang dipanggil oleh KPPU dimintai keterangan terkait dengan aktivitas dan apa yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut. Lalu apa hasilnya dari pemeriksaan itu? Nah, hasilnya kan masih simpang siur. Oleh karena itu kita pada saat ini lagi sedang memperdalam kembali untuk mengupdate kembali apa yang terjadi pada 2000. Seperti ini sebetulnya tidak jauh beda dengan masalah daging yang sudah kita ungkap dan masuk di persidangan pada bulan ini. Nah, itu daging juga begitu. Kita hasil kajian kita mulai tahun 2009 malah, baru meluapnya pada 2015. Kapan dong kira-kira kita bisa kemudian melihat hasil dari investigasi KPPU ini? Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan tetapkan ini sebagai... Setahun? Dua tahun? Enggaklah, enggak sampai dua tahun. Dua tahun saya sudah keluar dari KPPU, masa jabatan sudah habis. Jadi kapan? Berarti tahun depan kita sudah bisa mengetahui siapa-siapa pemainnya? Iya, insya Allah. Baik, Pak Busanul, apakah bisa dengan mudah KPPU kemudian menindak ataupun membuka rantai permainan ini? Saya bukan ahli hukum, Mbak. Tapi saya pernah kasih masukan pada KPPU, legal dimension saja atau penegakan hukum saja dalam hal ini enggak cukup. Betul. Enggak cukup. Karena ada pasar yang menyebutkan itu harus memiliki namanya hard evidence, bukti langsung ya. Padahal banyak sekali kasus-kasus persekongkolan harga itu tidak pernah ditulis, tidak pernah ada perjanjian. Yang benar saja dong, masa orang, ayo kita naikin harga saja. Enggak mungkin dong, berikut perjanjian. Tapi kita pernah menawarkan, pakai bukti ekonomi saja. Kalau bukti ekonomi itu kita sebut indirect evidence ya, bukti tidak langsung. Kalau memang harga tinggi, tapi tadi di awal kita sampaikan, harga tinggi ada kemungkinan karena memang stoknya berkurang salah data saya bilang tadi. Kemungkinan kedua memang ada perilaku, ada tingkah laku, ada behavior yang memang tidak melakukan persaingan yang sehat. Kalau dua-duanya jalan, penegakan hukum, biasa lah ada apa-apa ada ini. Kemudian ada approach di kebijakan, ada harga yang memang stay, apalagi memang terbukti dalam beberapa periode gudang kosong. Mungkin sudah mengarah ke sana jawabannya. Tapi mungkin hukumannya, karena nanti kepada individu atau kepada perusahaan, sebetulnya bagi saya itu masih tidak cukup. Karena mungkin dihukum si A, dihukum denda, dendanya juga cukup murah juga. Tapi kalau betul-betul ada policy reform, reformasi kebijakan yang memang mengarah di sana, ada sistem insentif, insentif, bekukan izin atau apalah, mungkin beda. Karena untuk sampai kan mungkin masyarakat berharap bisa menjadi pidana, atau bukan ke sana, karena nanti kan ke pengadilan umum biasa kan ya. Dan kalau memang cuma dihukum sekian, ya mungkin tidak selesai persoalan kita di tahun depan, muncul lagi, muncul lagi. Nah kalau didekati juga, jadi bukan hanya ya, juga dari pendekatan ekonomi, pendekatan perubahan kebijakan, mulai dari pemberian izin, kemudian struktur, mungkin ada beda loh, ada harapan. Plus masyarakat juga sih, kutul keran. Oke, silahkan Bu Sukarno komentar apa? Ya, jadi saya sepakat bahwa sesuai dengan kewenaan kami, memang kami namanya penegakan hukum bukan satu-satunya. Ya, sesuatu yang cara. Yang kita lakukan juga sebetulnya sejak periode yang dulu juga, KPPU telah memberikan saran ya. Saran pertimbangan untuk perbaikan masalah pangan yang khususnya beras ini. Nah, memang apa yang disampaikan Bu Sukarno tadi, yang saya katakan bahwa kartel itu sulit, pengungkapannya memang kalau kita ingin mengejar namanya bukti langsung, sangat sulit. Sangat bodoh ketika pelaku usaha melakukan kartel, menatapkan harga secara bersama-sama, kemudian membuat perjanjian secara tertulis hitam di atas putih, itu namanya bunuh diri. Nah, yang terjadi kan mereka saling klik-klik yang pakai sandi-sandi, apa-apa yang itu agak sulit kita lakukan. Nah, saat ini dan sudah kita berlangsung cukup lama, beberapa kasus-kasus kita tentang kartel sudah menggunakan namanya indirect evidence atau bukti-bukti ekonomi dan komunikasi. Nah, ini kita kembangkan kenapa? Karena memang dari sisi aturan kita tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan, untuk menyita. Sebagaimana mungkin yang bisa dilakukan oleh KPPU di negara lain. Kalau itu kita punya kewenangan itu, nggak sulit untuk mendapatkan namanya head evidence atau bukti langsung tadi. Tapi bukan berarti dengan tanpa kita mendapatkan head evidence itu, kita berhenti untuk mengungkap kartel. Nah, beras memang belum saatnya. Tadi saya katakan, nanti Mbak Valerina bisa tagih kami, kapan itu bisa terungkap, tapi daging yang saya juga hadir di ruangan ini, sudah masuk dalam proses persidangan. Oke, kita tunggu ya. Bagaimana tindak lanjutnya, mudahnya segera bisa terungkap. Tapi ada satu hal lagi yang perlu ditilik di sini, yaitu bahwa ternyata kewenangan KPPU ini ternyata tidak cukup kuat untuk membuka tadi rantai dari permainan Tata Niaga Beras ini. Nah, nanti kita akan bahas lagi, sebenarnya sejauh mana pemain-pemain ini kemudian bisa menutup diri mereka, sehingga akhirnya bahkan pemerintah pun tidak bisa mengembalikan posisinya untuk mengontrol beras ini, yang merupakan komoditi utama masyarakat kita. Kami akan kembali usaha jeda, pemirsa taplau bersama kami.